Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Suksespedia Siapa nih yang belum pernah menikmati gurame? Pasti sudah pernah semua dong Ikan air tawar satu ini memang terbilang sangat populer di dunia kuliner ya sahabat Hampir setiap parung makan memilikinya sebagai menu loh Bisa disajikan dalam bentuk sup ikan, bisa dalam bentuk ikan goreng, dan tentu saja bisa dalam bentuk ikan bakar Namun apapun jenis olahan ikan gurame yang paling kamu senangi, jangan lupa untuk ngecek fakta-fakta unik soal gurame ini ya Ada banyak loh, siapa tahu kamu bisa tertarik memeliharanya atau makin suka menikmatinya sebagai lauk di rumah Nah, apa saja ya fakta unik ikan gurame? Simak video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya Inilah dia, cek fakta-fakta unik ikan gurame Ikan terpopuler di kawasan Asia Tenggara versi dari Suksespedia Kandungan Gizi Tinggi dan Rendah Lemak Bisa dibilang kalau gurame ini adalah ikan dengan paket lengkap ya Dengan kandungan gizinya yang tinggi disertai rendahnya lemak yang dikandung Membuat kamu bisa menikmatinya sesering mungkin tanpa perlu mengkhawatirkan berat badan Untuk kamu yang sedang menjalani program diet karena perut agak membuncit layaknya hamil 7 bulanan Bisa banget loh, menjadikan gurame sebagai menu makanan dietmu Uniknya karena ikan ini disertai dengan kandungan kadar air yang tinggi Berbanding terbalik dengan kandungan lemaknya yang rendah Gak hanya itu loh sahabat, gurame sangat baik untuk tubuh Dan cocok dinikmati siapapun yang sedang dalam masa pertumbuhan Ini karena kandungan gizinya yang tinggi Kandungan protein dalam dagingnya serta vitamin A dan B Juga asam aminonya yang bisa melengkapi seluruh kebutuhan tubuhmu Bagaimana? Sudah merasa yakin kalau gurame memang ikan dengan paket lengkap? Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya Biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini Ikan pemakan segala Salah satu keunikan gurame yang sulit ditiru ikan lain Eh, maksudnya tidak semua ikan memilikinya adalah fleksibilitas dalam hal konsumsi pakan Gurame dikenal sebagai ikan yang bisa diberi makan apa saja dalam membantu pertumbuhannya Untuk gurame pada fase dewasa biasanya senang pada tumbuh-tumbuhan seperti azola, kangkung air, dan gencer Nah, untuk sahabat yang sedang membudidayakan gurame di kolam pribadi Tidak ada salahnya lho memberi makan ikan-ikan tersebut dengan daun-daunan seperti daun singkong ataupun daun papaya Lumayan juga lho buat menghemat pengeluaran pakan Cukup mengambil beberapa tangke daun di sekitar rumah sudah bisa membuat perut ikan-ikan gurame menjadi kenyang Beda lagi ya sahabat, kalau ikan guramenya masih kecil-kecil Biasanya gurame ukuran larva atau benih ini cenderung menikmati jasa terenik Seperti fitoplankton, zooplankton, dan juga serangga air Ya kali ikan masih bayi imut begitu dikasih makan daun singkong Nggak lucu dong Dapat hidup pada tempat minim oksigen Kalau sahabat ingin membudidayakan ikan dengan resiko kematian rendah, gurame adalah salah satu pilihan yang tepat Alasannya tentu saja, karena ikan ini dapat beradaptasi pada berbagai jenis kondisi air Kemampuan gurame ini ditunjang oleh kedua insang yang dimilikinya Yang berbentuk labirin dan terletak pada bagian atas insang utama Fungsi labirin itu yaitu mengambil oksigen langsung dari udara sehingga gurame mendapatkan asupan oksigen yang cukup Dengan labirin ini pula, gurame dapat hidup dalam air yang keruh bahkan minim oksigen sekalipun loh Jadi jangan heran ya sahabat kalau melihat gurame berenang sampai ke permukaan Itu bukan karena ikannya takut tenggelam atau nggak bisa berenang ya Tapi sedang berusaha mendapatkan suplai oksigen secara langsung Selama gurame masih mampu menyentuh permukaan, itu berarti asupan oksigennya masih terpenuhi ya Gurame jantan lebih ramping dari gurame betina Dalam dunia manusia biasanya ada istilah body shaming Tapi berhubung kita lagi bahas ikan, jadi nggak perlu khawatir dituduh ikan shaming ya Hanya karena mengatakan gurame betina lebih gendut dari gurame jantan Fakta uniknya memang begitu ya sahabat Kalau misalnya kamu lagi mengambil gurame di kolam Atau membeli gurame di pasar dengan proporsi tubuh yang lebih besar Tidak diragukan lagi, itu pasti gurame betina Jadi perbedaan paling menonjol antara gurame jantan dan betina ini Terletak pada bentuk tubuhnya Gurame jantan memiliki bentuk tubuh ramping Sedangkan gurame betina memiliki bentuk tubuh yang bundar Keadaan tubuh ini pun akhirnya mempengaruhi segi pergerakan gurame Untuk si pejantan bisa bergerak dengan lincah dan agresif Sementara si betina cenderung bergerak agak lambat Gurame jantan ikut menjaga telur Sahabat bisa banyak belajar nih dari kehidupan beranak pinak pada ikan gurame Ikan gurame jantan bisa dibilang adalah ikan yang pengertian loh Faktanya ikan gurame jantan ternyata ikut menjaga telur-telurnya hingga menetas sahabat Wah romantis sekali ya ikan gurame ini Hal ini barangkali bisa mengajarkan manusia tentang konsep kesetaraan Waduh ini terlalu serius ya Tapi gak ada salahnya juga loh Sedikit direnungkan Kalau gurame bisa, mengapa manusia gak bisa? Ayo Sahabat juga perlu tahu bahwa kematangan kelamin gurame Biasanya terjadi pada usia 2 hingga 3 tahun Sebelum gurame betina bertelur, gurame jantan terlebih dahulu akan membuatkan sarang Dari ijuk atau tanaman kering yang ada di dalam kolam untuk meletakkan telur-telurnya Sarang ini biasanya berukuran 30-40 cm dan diletakkan di tempat yang tersembunyi Setelah itu, gurame betina akan meletakkan telurnya di sarang untuk kemudian dibuahi oleh gurame jantan Di sanalah gurame jantan menjaga telur tersebut hingga waktunya menetas Dahi menonjol pada gurame berumur Taukah sahabat bahwa gurame tertua saat ini memiliki usia 25 tahun? Faktanya ikan gurame memang bisa loh bertahan hingga puluhan tahun lamanya Menurut Animal World, ikan gurame yang biasanya hidup di air tawar bahkan bisa mencapai usia hingga 25 tahun Apabila dirawat dengan baik dengan sanitasi yang terjaga Wah, kalau disekolahkan pasti sudah jadi sarjana ya itu Nah, ada cara nih untuk membedakan antara gurame yang masih muda dan gurame yang sudah berumur Cara membedakannya sahabat yaitu dengan melihat bentuk dahinya Ikan yang lebih muda memiliki dahi yang cenderung rata dan juga datar Sedangkan ikan yang tua memiliki dahi yang menonjol Selain itu, pada ikan muda terdapat 8 buah garis tegak Dan garis ini tidak ditemukan pada gurame yang sudah berumur Ternyata bukan hanya manusia ya Yang mempunyai tanda-tanda penuaan Di gurame juga berlaku ya ternyata Fakta unik mana nih yang menurutmu paling menarik sahabat? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel Suksespedia Dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Sampai jumpa di video berikutnya